Intro Dewan Perwakilan Daerah Partai Soliditas Indonesia atau DPDPSI Kabupaten Jayapura menjalani verifikasi faktual kepengurusan partai politik sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2024 Tim verifikator dari Komisi Pembelian Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura mendatangi kantor DPDPSI Kabupaten Jayapura yang berada di Jalan Raya Sentani, Hawaii pada Selasa 18 Oktober 2022 Tim verifikator disambut langsung oleh Ketua DPDPSI Iryana Stofel beserta pengurus partai Proses verifikasi berjalan lancar dengan pengecekan dokumen dan syarat-syarat pendukung baik dari sisi keanggotaan maupun kepengurusan partai Daniel Mebri selaku Ketua KPU Kabupaten Jayapura mengatakan verifikasi faktual kepengurusan partai politik PSI sesuai dengan prosedur KPU yang dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober sampai 4 November mendatang verifikasi faktual tersebut meliputi domisili kantor partai PSI, sekretariat, kepengurusan keanggotaan serta keterwakilan perempuan yang mencakup 30% dalam keanggotaan PSI ditambahkannya KPU Kabupaten Jayapura selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual terkait keanggotaan partai politik sesuai dengan tahun 7 tahun 2017 terkait dengan pemilu karena KKPU 3 KKPU nomor 3 tahun 2022 yaitu terkait dengan tahapan dan jatuh alat kemudian ada KKPU 4 aturan komisi nomor tradisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2022 terkait dengan pendaftaran dan kesehatan partai politik yang mana sesuai dengan prosedur yaitu dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 14 Agustus itu dilakukan pendaftaran partai politik kemudian dilakukan verifikasi administrasi yang sudah dilakukan dan kesehatan partai politik ini mulai dari tanggal 15 Oktober tahun 2022 sampai nanti tanggal 4 Oktober tahun 2022 itu melakukan verifikasi faktual yang mana dalam hal ini KPU Kabupaten Jayapura melakukan verifikasi faktual yaitu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU bahwa di hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2022 KPU melakukan verifikasi faktual dalam hal ini verifikasi faktual terkait dengan kepengurusan yang mana sudah dilakukan di sekretariat partai politik partai PSI yang mana tadi sudah dilakukan verifikasi faktual khusus untuk kepengurusannya yaitu domisili kantor kemudian kepengurusan ketua sekretaris dan binahara dan keterwakilan 30% khususnya untuk di partai PSI jadi untuk keterwakilan 30% kemudian untuk kepengurusannya dalam hal ini ketua sekretaris dan binahara ada lengkap dan untuk kepengurusan status domisili kantornya jelas itu sudah dilakukan verifikasi faktual dalam kepengurusan tinggal nanti kita lakukan apa namanya verifikasi faktual untuk keanggotaannya untuk hari ini khususnya untuk partai PSI itu dilakukan verifikasi faktual kepengurusan sementara itu ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Irena Stofel mengaku bersyukur tahapan verifikasi faktual kepengurusan bisa berjalan dengan lancar khususnya keterwakilan perempuan DPD PSI Kabupaten Jayapura mencapai 60% sehingga sangat memenuhi syarat yang ditentukan dirinya mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Jayapura yang akan terus membangun komunikasi pada 20 Oktober sampai 1 November mendatang Puji Tuhan, Alhamdulillah hari ini kami dari DPD PSI Kabupaten Jayapura perusahaan melalui melewati tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan sekretariat kantor dan hari ini semua sesuai pertama, keterwakilan perempuan kami DPD PSI Kabupaten Jayapura mencapai 60% kita ada 5 orang, 3 orang perempuan, 2 laki-laki dan juga untuk dokumen, dokumen sekretariat kemudian kantor, kami sudah memenuhi semua syarat verifikasi faktual itu jadi mudah-mudahan besok tanggal 20 sampai tanggal 1 November kita akan melewati verifikasi faktual keangkotaan DPD PSI Kabupaten Jayapura akan menjalani proses faktual keangkotaan dirinya berharap proses tersebut dapat berjalan lancar hingga PSI siap bertarung di pemilu tahun 2024 dari Kota Sentani Kabupaten Jayapura Krisma Staurutubun para-para TV ID mengabarkan